Intro Komisi Pemilihan Umum KPU melaksanakan konferensi pers terkait kesiapan debat Capres dan Jawapres. Dalam kesempatan ini anggota KPU Agus Melas menyampaikan tata cara dan juga sistem yang digunakan dalam debat perdana Capres yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Desember di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Dari lima pelaksanaan debat yang kami sudah tetapkan, debat pertama untuk Capres dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2023 dengan tema debat pemerintahan, hukum, asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerugunan warga. Sedangkan debat pertama akan disiarkan oleh TVRI dan RRI. Sedangkan untuk debat yang kedua, untuk debat kedua ini Jawapres dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2023 dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Stasiun televisi yang akan menyiarkan ini grup Transkop, kemudian Kompas TV, dan BTV. Bebat ketiga ini untuk Capres yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari tahun 2024 dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sedangkan penyelenggara debat dalam hal ini stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah MNC Club. Kemudian debat keempat, untuk Cawapres, calon wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 21 Januari tahun 2024 dengan tema pembangunan keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat, adat, dan desa. Sedangkan sebagai penyelenggara, TV penyelenggara adalah grup MTEK dan Metro TV. Debat kelima untuk Capres, oh iya, maaf, yang grup MTEK itu ada SCTV dan Indusiar. Kemudian debat kelima untuk Capres pada tanggal 4 Februari tahun 2024 dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi, informasi, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Pelaksana siaran itu nanti akan ditangani oleh FIFA Group, ada TV One dan NTV, serta Net TV dan Garuda TV. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU, pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat, Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis yang bertugas untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan debat. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani fakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Format debat, debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit, bagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya. Itu akan terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembukaan, pembacaan tata tertib penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja, di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan, di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain. Memasuki tahap debat antara kandidat Capres dan Cawapres, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal 5 kali debat, terdiri dari 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Dan berikut jadwal debat Capres dan Cawapres 2024. Untuk debat perdana pada selasa 12 Desember 2023, kemudian debat kedua yaitu untuk calon wakil presiden pada tanggal, maksud kami pada Jumat 22 Desember, kemudian debat ketiga pada minggu 7 Januari 2024, debat keempat pada minggu 14 Januari 2024, dan debat kelima pada minggu 4 Februari 2024. debat perdana akan digelar pada hari selasa 12 Desember 2023, dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Dan berikut nama-nama panelis yang ada di debat pertama. Terima kasih telah menonton! Presisi utama akan segera kembali tetaplah bersama kami.